Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita akan melakukan penghormatan terakhir ya mungkin kata orang ini lebay tapi setidaknya kita menghargai ya meraih batu ini karena saya juga kasihan kalau langsung dibuang-buang aja ini bukan kain kafan ya guys ini tisu ini tisu supaya apa namanya minyak-minyaknya ke situ selamat tinggal jagoan mudah-mudahan di tempat yang baru lebih nyaman nggak tahu kalau di tempat sini mungkin sengsara kan diadu terus ini saya menggunakan tisu kemudian saya baru lagi dengan asoi apa fungsinya supaya aromanya tidak tercium dengan binatang lain seperti anjing nah ini kita seperti ini kita kebat kemudian kita buang jangan dibuang ini kita kubur lagi karena saya nggak tegaan orangnya guys dulu dari dulu saya ada kacer saya mati anak kacer itu saya nggak pernah saya buang langsung saya kubur karena kita tetap menghargai si burung setidaknya dia udah membahagiakan saya pada saat masih telur kemarin dan pada saat menetas kemarin ya ini videonya nggak panjang dan ini juga video bukan video tutorial ini video supaya Anda mengetahui bahwasanya kita harus menghargai walaupun ini binatang walaupun ini burung apalagi ini anakan burung tetapi kita tetap menghargai dan menghormatinya ya hormat itu sama manusia memang sih setidaknya kan berkat inilah kita menjadi terhormat kan seperti itu guys ya oke terserah Anda menilainya seperti apa dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi supaya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi dan termasuk yang menonton video ini mudah-mudahan di jauhkan dari hal-hal yang seperti ini oke guys tetap semangat saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikuti saya ya Hai prosesi pemakaman guys disitu ayo ya ajar prosesi pemakaman anak murai batu guys ya akan kita letakkan di sini sudah cukup yang penting dia tertutup supaya tidak dicari dengan binatang-binatang pulas kasihan nanti kalau bangkanya tercecar kan kasihan ya kalau seperti ini kan dia aman sudah dibalut dengan plastik dan kemudian ditutup dengan tanah oke guys mudah-mudahan video ini termotivasi untuk anda untuk lebih menghargai lagi seekor binatang saya nggak saya kasihan juga kadang lihat seperti yang terjadi dulu lebet dikebat-kebat lebet yang sudah mati dikebat-kebat biar seakan burung lebet tersebut lagi bunuh diri itu saya nggak terima yang seperti itu itu pelecehan namanya walaupun itu binatang tapi dari binatang itulah kita belajar menghargai supaya bisa menghargai lebih menghargai lagi manusia kan seperti itu guys ya cukup sekian saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonton video-video saya yang menarik di sini guys ya di sini saja guys subscribe dulu guys ya oke terima kasih